Intro Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Rencana penambahan jumlah ibadah ICA ditunda sampai beberapa waktu ke depan. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan lebih banyak waktu bagi jumlah ICA bergabung dengan berbagai bidang pelayanan ICA. Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA masih tetap dilaksanakan pada pukul 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilakukan satu kali yaitu pada pukul 10 pagi. Mari bersama mengembangkan kerajaan Allah dengan melayani sebagai volunteers di ICA Surabaya. Dengan bertambahnya waktu ibadah, kami juga membutuhkan banyak bantuan dari volunteer, baik di pelayanan servis media, hospitality, dan terlebih lagi di kids ministry atau sekolah minggu. Mari datarkan diri Anda untuk melayani Tuhan bersama kami di gereja ICA dengan scan QR code di layar atau isi form di icspy.com. Kami akan membantu mengarahkan Anda ke posisi pelayanan di mana Anda bisa bertumbuh di musim ini. ICA membuka sebuah lawangan pekerjaan. Kami membutuhkan pengurus gedung gereja untuk ICA East. Bila Anda tertarik, silakan kirimkan CV Anda melalui email ke daniel.eka.icspy.com. Halo, perkenalkan nama saya ICA. Saya berusia 18 tahun, saya dari SMK jurusan akutansi. Karena saya merasakan kebersamaan, kekeluargaan, dan di komunitas ini saya mendapatkan dampak positif bagi saya dan keluarga saya. Saat saya ikut WDP, sekitar 6 tahun yang lalu pada saat acara camp on fire, dulu saya adalah anak yang pemalu dan tidak berani bersosialisasi dengan orang lain. Setelah itu, saya mulai belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi pendua yang baik, dan di situ keluarga saya melihat bahwa saya bertumbuh di WDP dan suka mendoakan orang lain. Saya mengambil jurusan psikologi karena di sini saya ingin menyadarkan orang-orang betapa pentingnya kesehatan mental itu. Tidak hanya itu, saya juga belajar dari Tuhan Yesus yang menolong orang-orang tanpa melihat latar belakang orang tersebut. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita akan memulai firman kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara-saudara sekalian, kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat dari pengumuman bahwa kita ICA membutuhkan banyak volunteer, banyak tenaga para ministri. Di dalam departemen-departemen di ICA, di departemen sekolah minggu, departemen hospitality, ada di musik pujian, semuanya kita membutuhkan volunteer, karena dalam waktu dekat kita akan kembali membuka ibadah on-site untuk ibadah yang ketiga. Jadi akan ada tiga kali ibadah di ICA, yaitu ibadah Bahasa Indonesia Pagi, dan ibadah Bahasa Inggris yang kedua, dan yang terakhir adalah juga ibadah dalam Bahasa Inggris. Makanya kita saat ini sangat membutuhkan banyak bantuan tenaga untuk supaya gereja pelayanan berjalan dengan lancar, dan saya mengajak untuk kita semua supaya bisa sama-sama melayani Tuhan bersama-sama. Karena kita juga tahu bahwa apabila kita mencintai Tuhan, kita benar-benar akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, kita rindu untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada khutbah kita, kepada firman kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mimpin dalam doa dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat berkatmu, buat menyertaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau memegang kontrol oleh kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa pagi hari ini, dimana pun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarkan kami belajar untuk lebih mengenal Engkau, belajar untuk mengerti firmanmu lebih lagi Tuhan, belajar untuk mengerti isi hatimu lebih lagi Tuhan. Kami undang roh kudus untuk datang, kiranya Engkau bekerja, kiranya Engkau urapi setiap kami semua Tuhan, dan biarkan kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih roh kudus, di dalam namamu kami telah berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk kepada seri yang terakhir daripada Parenthood, atau bagaimana menjadi orang tua, dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan jalan Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, goal kita yang utama sebagai orang tua, tujuan kita yang utama sebagai orang tua adalah membawa anak-anak kita kepada Kristus. Karena itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita berikan buat anak-anak kita, bahwa kita mengajak mereka, bahwa kita mendidik mereka, membimbing mereka sesuai dengan jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, Saudara, supaya kita sebagai orang tua juga memberikan warisan yang kekal kepada anak-anak kita. Bukan cuma sekedar warisan berupa harta duniawi, mungkin rumah, atau uang, atau deposito, atau apapun itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, kepada Kristus, Saudara. Nah, firman kali ini adalah sebagai penutup dari seri Parenthood, dan kita akan mengambil tema Selalu Ada Harapan. Ini adalah seri yang terakhir, dan kita akan menutupnya dengan title ini, dengan judul Selalu Ada Harapan. Dan ayat yang akan kita pelajari hari ini bersumber dari Lukas 15, ayat 11-32, di mana mungkin saudara semua sudah sering membaca atau sering mendengar firman Tuhan ini tentang anak yang hilang, saudara, tentang anak yang hilang atau prodigal son. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sendiri, prodigal itu artinya boros, berfoya-foya, dan hal semacam itu. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, kita punya terjemahan tentang anak yang hilang, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayatnya, saudara. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15, ayat 11-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, saya akan stop sampai di sini dulu. Ayat yang barusan kita baca tadi, bercerita tentang bagaimana seorang anak yang meminta warisan kepada orang tuanya. Bahkan sebelum orang tuanya itu meninggal. Kalau cara umum yang kita tahu adalah warisan itu dibagikan mungkin sebelum orang tua itu meninggal. Atau biasanya karena orang tua itu biasanya manusia, meninggal itu kita tidak tahu kapan. Jadi seringkali harta warisan itu dibagi setelah terakhir. Nah ini yang anak ini benar-benar agak kurang ajar. Jadi orang tua masih sehat, masih hidup, dia sudah meminta harta warisannya. Dan apa yang dia lakukan dengan haknya itu, dia memfoya-foyakannya, dia berfoya-foya, dia menghambur-hamburkannya. Dengan kata lain, dia menyianyiakan apa yang telah diberikan oleh orang tuanya, oleh bapanya. Dia tidak memegang, dia tidak menghargai, dia tidak merawat apa yang menjadi kepunyaannya. Dia menghambur-hamburkan hartanya. Nah itu yang sebenarnya seringkali kita tidak tahu, kita tidak sadari bahwa sebenarnya kita adalah anak tersebut. Bisa dibilang adalah kita adalah anak-anak yang terhilang. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa, semua manusia telah berbuat salah. Tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang benar-benar hidupnya lurus. Di hadapan Tuhan, kita telah melakukan banyak sekali kesalahan, kita telah menyianyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kita telah sia-siakan. Mungkin sebagian dari kita sekarang bukan lagi adalah anak-anak yang terhilang. Mungkin sebagian dari kita, kita telah kembali kepada Bapak, kita telah berjalan di jalan yang benar, jalan lurus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau memang kita telah berjalan seperti itu. Tapi saya yakin bahwa kita semua pernah menjadi anak yang terhilang, sedara. Roma 3 ayat 10-12 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Firman Tuhan mengatakan, menjelaskan kepada kita bagaimana semua orang telah menyeleweng. Jadi semua orang ini dalam arti tidak ada satu pun yang terlewat, termasuk kita. Sebaik apapun kita, sesuci apapun kita, seberhikmat apapun kita. Tapi pada kenyataannya adalah kita semua anak-anak yang terhilang, atau kita pernah menjadi anak yang terhilang, sedara. Tapi sedara jangan khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, sedara. Allah yang mengasih kita semua. Kasihnya tidak pernah berhenti, sedara. Kasihnya panjang, kasihnya tidak berkesudahan, kasihnya berlimpah atas kita semua, sedara. Nah, apa hubungannya dengan parenthood ini, sedara? Mungkin sebagian dari kita yang mempunyai anak, mereka punya anak-anak yang susah diatur, yang memerontak. Seperti anak di dalam Alkitab ini, anak yang hilang ini. Mereka ingin melakukan apa yang menjadi keinginan daging mereka, yang menyenangkan hati mereka, sedara. Mungkin anak-anak kita tidak mau nurut, tidak mau mendengarkan kita. Mungkin yang di rumah cuma kita nasih hati didengarkan, tapi keluar, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, seperti itu. Jadi tidak ada nyantol istilahnya. Banyak dari kita yang sebagai orang tua mempunyai kasus-kasus yang beraneka ragam, menghadapi anak-anak yang bermacam-macam. Saya sendiri mempunyai tiga orang anak dan cara mengatasi ketiga-tiganya ini sangat-sangat berbeda. Ada yang nurut, ada yang suka cari perhatian, dan ada yang suka memberontak, dikasih tahu, tidak mau disuruh ini, tidak mau disuruh itu, tidak mau diam, tidak mau jawab, ditanyain tidak mau jawab. Tetapi ada yang seperti itu juga, sedara. Saudara harus mengerti, kita semua harus mengerti bahwa Allah mengerti penderitaan orang tua. Allah mengerti bagaimana repotnya menjadi orang tua, sedara. Allah mengerti bagaimana pergumulan kita para orang tua, Allah mengerti bagaimana pergumulan bapak, ibu, saudara sekalian di dalam membesarkan anak-anak saudara, di dalam mendidik anak-anak saudara. Pasti tidak selalu mulus, atau mungkin malah lebih banyak pergumulannya daripada mulusnya, daripada damai sejahteranya. Dan yang saya perlu tekankan adalah Allah mengerti, saudara. Jadi saudara harus percaya bahwa Allah juga mendengarkan, Allah juga melihat, Allah juga merasakan apa yang saudara-saudara sekalian rasakan sebagai orang tua. Saya akan bacakan ayat di Yesaya 1, ayat 2-3. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ini adalah semacam curahan hati Tuhan, kalau boleh saya bilang, saudara. Bahwa Tuhan mengutarakan apa yang menjadi unek-uneknya tentang anak-anaknya ini. Mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Bahasa Israel adalah bangsa yang memberontak, sama seperti kita juga. Kita adalah orang-orang yang suka menyenangkan diri kita sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih mengejar kepentingan kita sendiri daripada kepentingan Tuhan. Nah, anak-anak kita yang bandel-bandel itu, saya yakin bahwa mereka bandel itu juga karena mereka lebih berpikir untuk menyenangkan hatinya sendiri. Mereka lebih berpikir untuk memuaskan hatinya. Lebih berpikir untuk segala sesuatu berpusat pada dirinya. Jadi, tidak berpikir bagaimana orang tua itu sudah susah payah membesarkan dari kecil. Itu terutama bagi anak-anak muda, saya tahu bahwa itu sangat jauh dari pikiran mereka. Yang pertama adalah dipikirkan adalah bagaimana mereka bisa senang, bisa bahagia. Karena saya juga pernah muda dulu dan saya masih ingat sekali waktu saya beranjak dewasa, akil balik mungkin, saya banyak memberontak kepada orang tua saya. Saya banyak membuat susah, saudara. Dari kecil saya ingat bahwa mama saya, terutama mama saya, karena saya dengan orang tua itu lebih berkomunikasi kepada mama saya. Mama saya itu selalu berusaha memberikan yang terbaik, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saya ingat sekali itu waktu kecil, bagaimana saya digendong, bagaimana saya dididik, bagaimana saya dikasih makan. Itu saya ingat sekali, tapi pada saat remaja, saudara, semua kebaikan yang orang tua saya lakukan itu seolah-olah hilang. Saya lebih memikirkan diri saya sendiri, saya ingin merasa senang, saya ingin melakukan apa yang menjadi keinginan daging saya. Saya ingin bebas, tidak ada yang mengatur. Seperti itu. Dan seringkali juga saya merasa sedih di saat saat itu. Dulu saya seringkali merasa sedih, yang sangat tidak masuk akal kalau dipikir kembali. Karena pada saat sedih itu, saat emosi saya semuanya tidak berjalan dengan benar. Pengennya marah-marah, pengennya kayak cuma membenci orang dan bikin rusuh, segala macam. Untuk memenuhi keinginan saya, saya pernah satu kali saya berpikir, kenapa saya merasa sedih seperti ini. Kenapa saya merasa sepertinya orang-orang tidak memperhatikan saya. Kenapa saya tidak mendapatkan kesenangan saya. Padahal, kalau saya pikir, saya lumayan diberkati melalui orang tua saya. Tuhan memberkati banyak hal kepada saya dibanding dengan teman-teman. Kadang saya berpikir, kenapa kok saya sedih. Padahal saya punya ini, saya punya itu. Orang tua saya baik. Saya makan cukup. Pendidikan saya juga lumayan di sekolah yang bisa dibilang menjadi impian banyak orang. Tapi saya merasa sedih, saudara. Dan saya ingin memberontak. Mencari kesenangan saya sendiri. Tuhan tahu itu, saudara. Tuhan tahu bahwa anak-anaknya kita semua telah menyeleweng. Tidak ada yang lurus. Jadi Tuhan juga tahu bagaimana perasaan kita sebagai orang tua. Perasaan saudara sekalian, perasaan saudara sekalian sebagai orang tua seperti apa, Tuhan tahu. Karena Tuhan juga menghadapi anak-anaknya yang menyeleweng. Walaupun sudah dikasih ini itu semua, semua tercukupi, semua ada. Kasih sayang begitu tulis. Makanan berkelimpahan, harta benda berkelimpahan. Tidur enak dengan kamar yang bagus, dengan tempat tidur yang enak, yang nyaman. Segala fasilitas ada, tapi tetap menyeleweng, tetap memberontak. Tuhan tahu apa yang kita semua rasakan. Puan berikutnya adalah bagaimana kita menjangkau anak kita yang terhilang. Anak-anak yang memberontak ini, bagaimana kita bisa menangkapnya kembali. Bagaimana kita bisa mengembalikan mereka kepada track yang benar, yaitu kepada Kristus, kepada jalan Tuhan. Yang pertama adalah, jangan berhenti berdoa. Itu simple kalau dikatakan, jangan berhenti berdoa. Tapi dalam arti, jangan berhenti berdoa adalah benar-benar bahwa kita harus berdoa setiap waktu, senantiasa, apa yang menjadi pergumulan kita itu. Kalau anak-anak kita menyeleweng, memberontaknya, teruslah berdoa untuk anak-anak kita. Kira-kira apa yang perlu didoakan. Yang pertama, berdoa untuk komunitas yang tepat. Terutama pada masa sekarang ini, saudara. Di saat kemajuan teknologi, informasi, segala macam, hampir tidak terbatas. Di saat anak-anak kita di luar, itu kita sudah tidak bisa memegang kontrol mereka. Kita mungkin bisa kasih mereka HP untuk memantau mereka ada di mana, tapi kita tidak bisa sepenuhnya melihat apa yang mereka lakukan. Bergaul dengan siapa saja, kita tidak bisa melihat, saudara. Berdoa untuk komunitas yang tepat. Berdoa untuk supaya mereka mendapat teman-teman yang tepat. Supaya mereka mendapat mungkin mentor yang tepat, lingkungan yang tepat, saudara. Di mana pun itu, di sekolah mungkin, atau di tetangga-tetangga, atau di mana pun mereka bergaul, saudara. Berdoa supaya anak-anak kita menemukan lingkungan yang benar-benar positif, yang benar-benar mendukung untuk anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berjalan seturuh dengan kehendak Allah. Yang berjalan untuk menuju kepada Kristus, saudara. 1 Korintus 15.33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini, saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya waktu kecil, walaupun saya dididik oleh orang tua dengan nilai-nilai yang bagus, yang benar. Di sekolah saya juga diajar, dididik dengan benar oleh guru. Saya mendapat nilai yang bagus, peringkat yang bagus. Di dalam nilai rapor saya, nilai ujian saya bagus. Tapi di saat saya berteman dengan orang-orang yang kurang benar, orang-orang yang bisa dikatakan sebagai lingkungan yang buruk saat saya masuk ke situ, sedikit demi sedikit hal-hal baik yang dari awal, yang dari kecil saya dididik. Nilai-nilai yang saya pegang, yang kita pegang. Lama-lama akan terkikis sedikit demi sedikit karena pergaulan yang buruk itu, saudara. Apabila kita cuma satu orang dihadapkan dengan banyaknya pengaruh buruk itu, saya yakin, saudara, itu akan sangat berat. Itu perjuangan yang benar-benar butuh doa dan usaha yang keras, saudara. Makanya kita harus berdoa untuk anak-anak kita supaya mendapatkan komunitas yang tepat. Karena pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Itu yang firman Tuhan coba ingatkan kepada kita, saudara. Dan juga berdoa supaya mereka, supaya anak-anak kita ketahuan atau tertangkap saat mereka melakukan kesalahan atau berbuat kejahatan. Kenapa seperti itu? Supaya mereka, anak-anak bisa belajar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kesalahan ataupun kejahatan itu ada konsekuensinya, saudara. Apabila mereka tidak mendapatkan konsekuensinya, apabila mereka tidak mendapatkan teguran, tidak tertangkap, tidak ketahuan. Hampir pasti kesalahan-kesalahan itu akan berlangsung terus-menerus. Dan pada akhirnya akan semakin besar, semakin besar, masalah bertambah banyak, semakin menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya hilang, tersesat. Masmur 119 ayat 71 mengatakan, Bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, ada orang-orang tua yang saat anaknya melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, itu berusaha melindungi anak-anaknya, berusaha menutupi keburukan anak-anaknya, kejelekan anak-anaknya. Karena mereka merasa, oh, kasian anakku kalau ketahuan berbuat jahat, kasian anakku kalau dikucilkan oleh teman-temannya, kasian anakku kalau dia nanti tidak disukai orang, kasian anakku kalau kejahatannya ini sampai membawa dia ke menjara. Nah, kadang seperti itu, sedangkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa tertindas itu baik dalam arti apabila kita melakukan kesalahan dan kita mendapatkan konsekuensinya, itu baik-baik kita daripada kita melakukan kesalahan dan tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengetahui. Itu lebih buruk karena ada kecenderungan nanti kita akan melakukan kesalahan-kesalahan itu berulang-ulang, berulang-ulang lagi sampai kita bisa dibilang, kebal, kesalahan yang berulang-ulang dilakukan tanpa ada teguran, tanpa ada yang mengetahui, itu akan membuat seseorang menjadi kebal dan merasa itu bukan sebuah kesalahan lagi. Karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal itu, dengan kesalahan itu, sedara. Nah, yang ketiga, berdoa supaya Tuhan melakukan apa yang diperlukan. Nah, ini adalah hal yang harus kita lakukan atau bisa dibilang ini adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita pasrah, kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melakukan apa yang diperlukan. Kalau misalkan kita tahu anak kita berbuat jahat, dan kita sendiri tidak tahu harus berlakukan apa, atau kita sendiri mempunyai rasa takut untuk menegur, atau mungkin untuk mengkoreksi, atau melaporkan kepada pihak yang berwajik, misalkan itu sebuah kejahatan kriminal atau yang lebih besar. Berdoa saja kita supaya Tuhan melakukan apa yang diperlukan. Serahkan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang bekerja, apapun yang diperlukan oleh Tuhan, biarkanlah Tuhan yang lakukan. Dan bukan cuma itu, saudara. Terimalah apa yang telah Tuhan lakukan itu dengan penuh sukacita, dengan ikhlas, saudara. Kalau Tuhan menegur anak-anak kita, menegur kita, janganlah anggap itu sebagai sebuah beban. Janganlah anggap itu sebagai akhir dari segala-galanya. Kalau Tuhan menghukum kita, janganlah anggap itu sebagai akhir, saudara. Karena kita harus yakin, kita harus percaya, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melakukan apa yang diperlukan untuk supaya kita tetap di dalam jalurnya Tuhan, saudara. Yang pertama jangan berhenti berdoa, dan yang kedua adalah senantiasa bersabar. Ini juga sama seperti yang pun pertama. Bersabar adalah hal yang gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan, saudara. Karena yang dinamakan bersabar itu bukan cuma menahan emosi, menahan amarah, tapi kita juga harus rela untuk menunggu, harus rela untuk melakukan itu berulang-ulang. Namanya bersabar, senantiasa bersabar. Harus rela, kita harus rela untuk melakukan apapun, entah itu berdoa, saudara. Belum ada jawaban, berusaha, belum ada hasil, tapi melakukan apapun itu usaha kita secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Bersabar itu bersabar bukan cuma pasif, tunggu, diem, tapi bersabar juga melakukan segala usaha kita itu dengan terus-menerus. Itu yang dinamakan bersabar, saudara. Bukan cuma duduk, diem, terus pasif, terus bersabar. Itu bukan bersabar, itu masa bodoh namanya. Saya akan bacakan, saudara, Galatia 6, ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Nah ini janji Tuhan kepada kita, saudara. Janji Tuhan, apabila kita tidak jemuh-jemuh berbuat baik, secara terus-menerus, jangan lelah, saudara. Nanti ada waktunya kita akan menuai. Pada saatnya Tuhan, kita akan menuai hasil dari pekerjaan kita. Kita akan menuai hasil dari doa-doa kita, hasil dari kesabaran kita, saudara. Itu yang Tuhan janjikan. Makanya jangan menjadi lemah. Senantiasa bersabar, itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, sekaligus yang terakhir. Kasihi perlakukan anak-anak kita dengan tulus, saudara. Berikan kasih, cinta kasih yang tulus kepada anak-anak kita, secara tidak berkesedulahan, secara berkesinambungan, secara kontinu. Kita tidak bisa mencintai anak-anak kita, mengasihi anak-anak kita di saat mereka berbuat baik, di saat mereka nurut kepada kita. Tapi di saat mereka memberontak, di saat mereka menjauh dari kita, di saat komunikasi kita dengan anak-anak kita tidak lancar, di saat banyak bergumulan, justru saat-saat di mana kita harus memberikan kasih kita lebih lagi kepada anak-anak kita, secara tulus. Artinya apa? Kasih seperti yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Seberapapun kita berbuat jahat, sebesar apapun dosa kita, kasih Tuhan kepada kita, tidak pernah berkesudahan. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima kita. Saat kita datang meminta bantuan Tuhan, Tuhan membantu kita. Saat semua dosa-dosa kita tidak terhitung, Tuhan mengirim anaknya untuk menebus kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua, saudara. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita yang tidak berkesudahan. Hendaklah demikian juga kita kepada anak-anak kita, saudara. Sebandel apapun mereka, sejelek apapun mereka, tugas orang tua tidak pernah habis, saudara. Kasih orang tua hendaklah demikian juga. Tidak pernah habis kepada anak-anak kita. Membawa anak-anak kita datang kepada Yesus. Membawa anak-anak kita selalu di jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kasih yang tidak berkesudahan. Saya yakin bahwa kita semua yang merasa telah diselamatkan Tuhan, kita semua yang merasa telah ditebus, saya yakin bahwa kita ingin berjalan di jalan Tuhan senantiasa. Kita ingin selalu bersama-sama Tuhan. Allah kita yang telah mengasihi kita sedemikian besar. Memberikan nyawanya untuk kita. Hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah diri kita. Datang kepada dia. Hal yang kita bisa berikan kepada anak kita yang terbaik adalah membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kasihi dengan tulus. Jangan membeda-bedakan antara anak yang bandel, yang penurut, yang manis, yang cakep, yang jelek. Semua sama. Kasihilah secara tidak berkesudahan dan tidak bersyarat. Hendaklah kita mengasihi anak kita karena memang demikian adanya. Karena memang itu adalah tanggung jawab kita. Karena itu memang mereka adalah buah hati kita. Jangan pernah punya pikiran atau pandangan bahwa kita berbuat baik kepada anak kita. Supaya nanti di masa tua kita anak-anak kita akan menjaga kita. Supaya nanti kita mempunyai tempat berteduh, bernaung saat kita sudah jompo. Saudara, jika kita mengasihi anak kita dengan tulus, mereka mendapat kasih yang benar. Mereka merasakan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Sudah secara pasti mereka akan membalasnya dengan tulus juga, dengan sepenuh hati juga. Saudara, mereka akan mengasihi kita orang tuanya. Nah, saudara, saya ingin menguatkan buat kita semua. Mungkin bagi kita semua ada sebagian yang merasa gagal sebagai orang tua. Ada yang sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya. Ada yang sudah putus asa karena anaknya sudah terlewat bandal, sudah terlewat melenceng, sudah terlewat jauh dari kita. Kita tidak bisa menjangkau lagi, tidak bisa komunikasi lagi. Kita tidak bisa membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Yang saya mau katakan, saudara, selalu ada harapan di dalam Kristus. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berjalan tanpa mengajak Tuhan, tanpa menyertakan Tuhan di dalam kita, melidik anak-anak kita. Mungkin bagi sebagian saudara yang merasa bahwa anaknya baik-baik saja sampai saat ini, saudara. Terluslah berharap dan berdoa juga, supaya di masa depan mereka, saudara, tidak akan ada hal-hal buruk. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, supaya Tuhan juga menjaga mereka di masa depan, saudara. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa apabila kita melakukan yang baik secara tidak jemuh-jemuh, melakukan yang benar secara tidak jemuh-jemuh, pada akhirnya kita akan menuai hasilnya, saudara. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Bahwa pada akhirnya nanti kita akan menuai hasilnya, saudara. Itu saja firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan saya juga rindu untuk pagi hari ini, saudara, supaya kita bisa sama-sama berdoa. Mungkin kita sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau kita yang menjadi calon orang tua, yang berkerinduan untuk menjadi orang tua, saudara. Saya rindu untuk berdoa buat kita semua, supaya Tuhan bekerja, saudara. Supaya Tuhan menguatkan kita, saudara. Bahwa selalu ada harapan di dalam Kristus, selalu ada harapan buat kita semua, saudara, buat anak-anak kita semua, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Alam Bapak kami, terima kasih buat firmanmu kali ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kasihmu kepada kami tidak berkesudahan. Kasihmu kepada kami senantiasa untuk selamanya Tuhan. Seburuk apapun kami, sejelek apapun kami sebagai anak-anakmu, kami yakin bahwa engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa engkau yang akan kuatkan kami, rohmu yang akan bekerja atas kami. Sehingga kami menyelesaikan pertandingan kami, Tuhan. Berjalan seturut dengan gendakmu, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, buat para orang tua. Kini engkau berikan hikmat buat kami semua, Tuhan, mendidik anak-anak kami. Berikan kami hati yang mengasihi kepada anak-anak kami, Tuhan. Berikan kami kesabaran, Tuhan. Didik kami untuk menjadi contoh yang benar buat anak-anak kami, Tuhan. Berikan urapan-Mu, berikan hikmat-Mu, Tuhan. Untuk mendidik anak-anak kami seturut dengan jalan-Mu. Untuk membawa anak-anak kami kepada Kristus, kepada keselamatan. Biarkanlah, Tuhan. Engkau yang menyertai, mengurapi setiap kami orang tua. Engkau juga mengampuni segala kesalahan kami, Tuhan, sebagai orang tua. Mungkin kami mendidik anak-anak kami dengan tidak benar. Kami pilih kasih. Kami tidak menjadi contoh yang baik buat mereka. Engkau ampuni kami semua, Tuhan. Dan kiranya Engkau Membekali kami lebih lagi, Tuhan. Dengan kemampuan untuk menjadi orang tua yang baik. Tegur kami di saat kami salah, Tuhan. Didik kami lebih lagi, Tuhan. Juga buat anak-anak kami, Tuhan. Buat kami yang sekarang mungkin mempunyai masalah Dengan orang tua kami, ya Tuhan. Ajar kami Untuk mengasihi orang tua kami. Ajar kami untuk mendengar didikan orang tua kami, Tuhan. Ajar kami Untuk mengingat Segala kebaikan orang tua kami. Karena kami tahu Bahwa orang tua kami Adalah perwakilanmu, Tuhan, di dunia ini. Dan kami harus taat Kepada orang tua kami. Kami berdoa juga, Tuhan. Supaya anak-anak kami Supaya kami semua, Tuhan, mendapatkan Komunitas yang baik Mendapatkan lingkungan yang baik untuk tumbuh Mendapatkan lingkungan Yang bersih Lingkungan Orang-orang yang mencintai Engkau Dan biarlah Mereka tumbuh Kami tumbuh Lebih dewasa di dalam Engkau Kami juga berdoa, Tuhan. Berikan kami Orang tua kesabaran Untuk mendidik anak kami Untuk selalu berdoa Untuk selalu berdoa Buat mereka, Tuhan. Untuk selalu menjadi Contoh yang baik, Tuhan. Berikan kami juga Ajar kami Menggunakan Kata-kata yang baik Di saat kami Menegur anak-anak kami Ajar kami Untuk tidak saling Menyakiti, Tuhan. Di dalam proses Mendidik Di dalam proses Tumbuh Bersama Sebagai anak-anakmu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, Untuk mengasihi Anak kami Dan juga orang tuamu Orang tua Orang tua kami Seperti Engkau Mengasihi Kami Biarkanlah kami Mempunyai kasih Yang tulus Dan tidak Berkesudahan Seperti Engkau Juga mengasihi Kami Dan kami Percaya, Tuhan Bahwa kami Selalu mempunyai Harapan Di dalam Engkau Dan kami Percaya Bahwa Yesus Engkau Satu-satunya Harapan Buat kami Tuhan Terima kasih Yang menutup Ibadah pada siang Hari ini Pada pagi Hari ini Di dalam Namamu Haleluya Amin Terima kasih Bapak ibu Sedara sekalian Telah bergabung Bersama kami Di ibadah Bahasa Indonesia Selamat siang Selamat beraktifitas Sampai bertemu Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Kami senang Anda bergabung Dengan ibadah ICA hari ini Selamat berakhir Pekan Dan sampai jumpa Minggu depan Tuhan berkati Anda dan keluarga ICA Prayer Service Diadakan setiap hari Selasa Pada pukul 6.30 Sampai 7.30 Malam Lewat Zoom Anda bisa mengunjungi Instagram kami At ICSBY Untuk mendapatkan Meeting ID-nya Mari menyembah Dan berdoa bersama Memberikan persembahan Menjadi semakin mudah Silakan scan QR Code Di layar Dengan menggunakan Aplikasi bank Anda Atau kunjungi ICASBY.com Slash giving Untuk informasi Lebih lanjut Kami rindu Untuk bisa Mendoakan Anda Bagikan pokok doa Anda Melalui tautan Bit.ly Slash ICA Prayer Online Dan bersama kita Melangkah Dan percaya Bahwa Tuhan Bekerja Rencana penambahan Jumlah ibadah ICA Ditunda Sampai beberapa Waktu ke depan Penundaan ini Dilakukan Untuk memberikan Lebih banyak Waktu bagi Jumat ICA Bergabung Dengan berbagai Bidang pelayanan ICA Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Masih tetap Dilaksanakan Pada pukul 8 pagi Dan ibadah Bahasa Inggris Dilakukan Satu kali Yaitu Pada pukul 10 pagi Mari bersama Mengembangkan Kerajaan Allah Dengan melayani Sebagai volunteers Di ICA Surabaya Dengan bertambahnya Waktu ibadah Kami juga Membutuhkan Banyak bantuan Dari volunteer Baik di pelayanan Servis media Hospitality Dan terlebih lagi Di kids ministry Atau sekolah minggu Mari datarkan diri Anda untuk Melayani Tuhan Bersama kami Di gereja ICA Dengan scan QR code Di layar Atau isi form Di ICSBY.com Slash volunteer Kami akan Membantu Mengarahkan Anda Ke posisi pelayanan Di mana Anda Bisa bertumbuh Di musim ini ICA membuka Sebuah lawangan Pekerjaan Kami membutuhkan Pengurus gedung Gereja Untuk ICA East Bila Anda tertarik Silahkan kirimkan CV Anda Melalui email Ke daniel.eka At ICSBY.com Ikuti social media ICA Surabaya Di Youtube Facebook Instagram Dan Spotify Anda dapat Menemukan berbagai Informasi Playlist music Video Renungan Dan lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton